Ya ini gaya fotonya Jerry Ulsman itu yang di sebelah kiri itu, tapi karena dia dibuatnya pada zaman itu tahun 1960-an ya, kira-kira yang dia terkenalnya tahun 1960-an. Itu mungkin dia buatnya banyak pakai enlajer dan alat cuci tetak hitam putih, mungkin udah makin jarang sekali dilihat di, masih banyak di era zaman Soeharto, waktu itu orang-orangnya hampir semua foto studio Indonesia mungkin punya foto cuci tetak hitam putih untuk pas foto gitu ya, tapi dia buatnya, jadi negatifnya banyak ditumpuk-tumpuk dan segala macam, cuma untuk pada begitu masuk era digital, gaya-gaya kayak gini kayaknya udah, mungkin hanya cek klik, butuh 5 menit, 3 menit udah, begitu era digital tuh hanya butuh 5 atau 10 menit lah yang ngumpulin kolase gambar-gambar ini. Cuma yang menariknya Jerry Ulsman itu, fotonya memang asli, foto ya dia foto, jadi dia kayak orang biologi gitu kerjanya. Jadi dia ngumpulin, kalau itu mungkin spesies tanaman dikumpulin, beda-beda gitu ya, atau daun dikumpulin, atau jenis-jenis binatang difotoin atau gimana, saya nggak, kayaknya kalau biologi kan biasanya mempopulasi dari binatang lah, atau kalau populasi binatang di hutan dan sebagainya, kayak gitu-gitulah, zoologi juga semacam-semacam itu ya. Jadi dikumpulinnya, negatifnya tuh sama cetakan fotonya rapi gitu, jadi kayak katalog kayak ilmuwan gitu, jadi dikumpulin gitu, jadi baru ditumbuk-tumbuk di kamar gelap gitu, tapi kalau sekarang sih pakai layer-layer Photoshop. Daripada ceritanya panjang lebar, ya kurang lebih gayanya kalau dibilang kolase-kolase ginian juga sebelum tahun 1960, sejak fotografi ditemukan tahun 1900, jamannya kasihan cepas juga orang sudah cetak-cetak digabungin antara mindain awan langit di sana lah, dipindahin ke yang tempat pemandangan nggak ada langitnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu sudah dilakukan oleh berulang-ulang ya, sama 100 tahun. Cuma Jerry Usman termasuk yang paling terkenal lah, di maling menonjol, di, ya main kamar gelap gini lah. Terus orang mungkin sebutnya, oh iya ini gayanya surrealisme lah, karena kelihatannya kesannya kayak mimpi, mimpi, atau kayak Salvador sejali lukisannya, kayak model-model begitu. Cuma ini kan dengan fotografi, jadi kita bisa ngeliat, oh ini benar-benar benda, ukurannya benar-benar seperti itu ya. Yang manusia ya ukurannya segede gitu, atau kadang-kadang dibuat lebih besar, lebih kecil. Cuma proporsinya kan benar-benar akurat lah kalau fotografi itu ya. Walaupun ini akhirnya digabung-gabung ya, bisa yang kecil burungnya jadi lebih gede, terus rumahnya nggak jelas, ini dipasang kolon belakangnya langsung langit terbuka bebas, kondisi yang nggak mungkin kita bawa kamera, terus potret jepret. Jadi itu seperti itu nggak mungkin, nggak mungkin kalau nggak digabung-gabung. Ini memang sengaja jadi diacak-acak lah gitu ya, langitnya dari mana, rumahnya dari mana, pohonnya juga nggak ada di situ, jadi benar-benar kolase lah, kayak kolase. Cuma kalau pakai Photoshop juga nggak terlalu lama, kalau sekarang sih gampang ya. Tapi ini saya coba pakai AI, saya cuma deskripsi Jerry Usman-nya kelihatannya nyangkut di promnya ya, langsung nyangkut. Kan ini kan AI Bing punya Amerika, jadi promnya kalau kata-katanya pakai seniman Amerika nyambung. Kalau seniman Indonesia, sebelum pada saat saya luncurkan ini, saya belum coba-coba ya. Mungkin hanya karakteristik dari lukisannya aja lah, yang nggak usah nama senimannya, mungkin belum tentu keluar. Tapi orang Amerika kayaknya nyambung ya, nyambung. Begitu ini, ini salah satu yang paling menarik, yang perambanannya itu saya dia keluar, jadi ya kayaknya memang kayak ditumpuk ya, kayaknya kalau kita ke sana kan nggak kayak gini kan. Nggak kayak gini, rasanya nggak ada jalanan, ada mobil mau masuk ke dalam candi itu kayaknya nggak mungkin juga sih. Jadi ini memang gaya Jerry Usman-nya adalah dalam seperti kayak begini ya. malah ini berwarna lagi terus warna-warna color-nya bagus lagi ya. Susah dicapai lah kalau kayak beginian dibuat sendiri ya. Agak lebih, malah susah nih kalau pakai, saya suruh pakai nyetap foto, suruh bikin kayak gini, waduh nggak kebayang juga ya. Berapa lama kalau pakai alat yang kayak Jerry Usman pakai sih, kayaknya nggak jadi. Dan terlalu berlama dan, ya mungkin hasilnya sih lebih batasnya, atau mungkin digunting-gunting ya, tapi udah bukan, ya udah termasuk foto montase ya, jadi candi buru-buru ini gunting-gunting rapi gitu, candi perambanannya gunting-gunting rapi gitu, ditempel-tempel, kalau lah saya cuma disemprot. Wah pokoknya ngerjainya kalau secara manual lah, udah nggak kebayang lah berapa lama ya, nggak mungkin hanya menulis prompt terus jadi sih, nggak mungkin. Tapi ya memang dengan adanya AI, membantulah kalau hanya untuk sekedar cover apa sih, untuk keperluan bahkan, ya nggak kebayang sih memang ini dengan adanya AI ini, karena cuma diganti promptnya aja, perambanannya bisa ratusan, mungkin bisa ribuan kemungkinannya gitu ya. Hanya dengan satu subjek perambanan saja.